Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, kuni putih dan hitam, semua dicinta Tuhan, Yesus cinta semua anak di dunia, Yesus cinta semua bangsa. Halo selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Masih tetap gembira kan? Masih tetap sehat kan? Yuk kita mau kebaktian sekolah minggu. Hari ini Kak Pina akan didampingi oleh Bang Renhat bagian musik, Kak Meri yang pembawa pujian dan Kak Ratna membawa firman. Oke adik-adik sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, kakak mau kalian duduk yang tenang lalu ambil alkitabnya, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan. Tuhan kami ingin mendengarkan firman mu Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan berkati kami, temani kami untuk bisa memahami firman mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke adik-adik pujian hari ini akan disampaikan oleh Kak Meri. Hai adik-adik, nah kita sebelum mendengarkan firman Tuhan kita mau nyanyi dua lagu dulu ya. Yang pertama judulnya Roti dan Mentega dan yang kedua Yesus Poko. Karena masih pagi yuk kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan dengan penuh semangat dan ceria ya. Ayo Bang Renhat. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu, ku akan selalu, ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memalukmu dengan erat. Kau temanku, ku akan selalu, ku akan selalu, ku akan selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana, seperti celana dengan baju. Nah adik-adik kita menyanyi lagu kedua Judulnya Yesus Pokok Ayo Bang Renat Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Yesus Cinta Yesus cintaku, ku cintakan Kau cinta dia Yesus cintaku, ku cintakan Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Yesus Pokok dan kita laca rangas Tinggallah di dalamnya Pastilah kau akan berbuah Halo adik-adik Sekarang kita mau dengar firman Tuhan Sebelumnya kita berdoa dulu Lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus berkati kami Tuhan Kami mau mendengar firman Tuhan Tuhan kau berkati kami Agar kami bisa mencerna firman Tuhan Dengan baik dan benar Dan bisa melakukan sesuai dengan perintah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mencap syukur Kalau iya, amin Adik-adik Nats hari ini Tanggal 15 November 2020 Dari Kisah para Rasul 10 Ayat 34 sampai 35 Kisah para Rasul 10 Ayat 34 sampai 35 Yang berbunyi Lalu mulailah Petrus berbicara Katanya Sesungguhnya aku telah mengerti Bahwa Allah tidak membedakan orang Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Cukup dua ayat saja Nah judul perikop kita kali ini adalah Tuhan mengasihi aku dan kamu Singkat cerita dari Nats ini Karena cuma dua ayat adalah Jadi kisah Petrus dan Cornelius Cornelius ini dia berasal dari Bangsa Romawi Bangsa Romawi itu mereka Tidak percaya Adanya Allah Allah Bapak Mereka tidak percaya dengan Allah Bapak Tetapi Cornelius Percaya kepada Allah Bapak Walaupun Cornelius dari bangsa Romawi Tapi Allah mau menerima Allah mau mengasihi dia juga Nah Sebelum Karatna lanjut lagi Karatna ada video Adik-adik lihat dulu Judulnya adalah Saling Menghargai Nah adik-adik silahkan tonton Terima kasih Nah adik-adik udah tonton kan videonya Nah Karatna mau tanya nih Siapa adik-adik yang mau jadi seperti si Pak Wang Yang sombong Terus dia tidak mau minta maaf Padahal Pengemisnya kan tidak mengganggu dia sama sekali Dia pengemisnya cuma duduk diam Tapi dia dengan sombongnya mengusir Adik-adik ada yang mau seperti itu? Atau menjadi seperti Tata yang berani Menegur si Pak Wang Yang sombong Dan akhirnya Di akhir dari cerita itu Si Pak Wang itu kan ditolong oleh Sama si pengemis Karena ada maling yang mau masuk ke rumahnya Tapi karena si Tata berani Terus ditegur Dan si Pak Wang akhirnya dia merasa bersalah Nah dan dia mengakui kalau dia bersalah Nah jadi Walaupun pengemis itu dia tua renta Dia juga bau gitu Tapi bukan berarti dia tidak bisa menjadi berkat Semua orang bisa menjadi berkat Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan Yesus Nah Walaupun kita Diciptakan Tuhan Ada yang sehat Ada yang tidak sakit Terus ada juga yang Mohon maaf yang buta Tidak bisa mendengar Tidak bisa berbicara Tapi walaupun mereka dalam kekurangan mereka Mereka bisa menjadi berkat Buat orang-orang sesama yang ada di sekitar kita Contohnya kalau kita nonton TV kan Pasti ada tuh yang Bapak atau ibu yang menggunakan bahasa tubuhnya Untuk memberitahu yang tidak bisa mendengar Walaupun misalkan Ada Karena terlihat di sebuah pantiasuan Mata dia tidak bisa melihat Tapi dia mempunyai suara yang bagus Dan itu bisa memberkati semua orang yang Mendengar pada saat dia Sedang bernyanyi Begitu juga Ada anak-anak yang Down syndrome Nah down syndrome itu kan dia tidak Keterbelakannya lebih di bawah Yang tidak mempunyai Alat indera yang lengkap Mereka pun juga bisa menjadi suka cita Dalam keluarga mereka Itu bukan menjadi batu sandungan Karena kita semua ini Mau kaya atau miskin Jelek atau cantik Ganteng Atau kurus Atau gemuk kayak karatna nih Itu bisa loh Menjadi berkat buat semua orang Nah yang kedua lagi Kita harus saling tegur sapa Walaupun dengan berbeda Kita kan banyak ada agama di Indonesia ini Kita harus tegur sapa Entah itu dia lebih muda Entah dia lebih tua Kita harus Bertegur sapa dengan baik Karena kita memang harus saling menghargai Jangan suka pilih-pilih teman Kalau misalkan kita punya teman yang memang Menurut adik-adik Kok dia kurang ini ya Kurang 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 terbuka Adik-adik bisa menyapa dia Jadi Jangan didiamkan juga Karena kita Mungkin dia juga malu Terus adik-adik bisa bantu Dan nanti kan Kita semua bisa jadi saling berteman juga Nah Di ayat terakhir Untuk Supaya penutup di firman kita Ke hari ini Itu ada di 1 Petrus 8 Yang bunyinya 1 Petrus 4 ayat 8 Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seseorang Seorang yang akan lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Nah Sampai bertemu di zoom Sesuai dengan kakak Orang 1, orang 2, dan 3 Dan di ibadah online Minggu depan Kita berdoa Tutup mata Bapak terima kasih Buat firman hari ini Kami boleh mendengar Firman Tuhan yang baik Dan boleh Tuhan Bantu kami Untuk bisa mencanda dengan baik Dalam setiap langkah kami Di 1 minggu ke depan Jangan kami dari segala Hal-hal yang tidak baik Tuhan yang selalu bersama dengan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Coba syukur Halulia Amin Adik-adik Tadi udah dengerin kotba Yang disampaikan oleh Karatna kan Yuh Masih inget gak Apa isi kotbanya Ya Yesus mengasih Aku Dan Kamu Oke Sebelum kita tutup kebaktian ini Kakak Pina Mau kita nyanyi Satu lagu Judulnya Yesus Cinta Semua Anak Yesus Cinta Semua Anak Oke adik-adik Tau kan lagu itu Yuk Mari kita nyanyiin Ayo bang Semua bangsa di dunia Yuk Tidak hitam Semuanya cinta Tuhan Yesus cinta Semua bangsa di dunia Oke adik-adik Sekarang lipat tangannya Tutup matanya Terima kasih Tuhan Untuk kebaktian pada hari ini Tuhan Biarlah Tuhan Firman yang telah disampaikan oleh Karatna ini Tuhan Bisa anak-anak sekolah minggu pahami Mengerti dan mereka bisa Menjadikan itu pedoman di dalam hidup mereka Tuhan Ajaran anak-anak sekolah minggu ini Tuhan Menjadi anak-anak yang mau menghargai teman-temannya Tuhan Baik itu dalam keadaan Mereka berbeda Tuhan Tapi biarlah mereka tetap mengasihi di dalam perbedaan mereka Seperti firman yang telah disampaikan oleh Kak Karatna Terima kasih untuk semua berkatmu Tuhan Kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat hari minggu adik-adik Sampai ketemu kebaktian berikutnya ya Dadah Tuhan Yesus berkati Yesus cinta semua anak Semua anak di dunia Puni, putih, dan hitam Semua dicinta Tuhan Yesus cinta semua anak di dunia Yesus cinta semua bangsa Sampai ketemu kebaktian berikutnya ya